Dinas Kesehatan Kota Jambi menyebut bahwa saat ini penyebab pasti ginjal akut atau gagal ginjal pada anak masih belum diketahui pasti penyebabnya. Dinas Kesehatan Kota Jambi menyebutkan bahwa persoalan gagal ginjal akut yang diderita oleh anak-anak belakangan ini masih belum ditemukan secara pasti penyebab pastinya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan dan Bepom Pusat masih menduga penyebab sementara gagal ginjal pada anak beberapa diri dari obat sirup anak. Dirinya menuturkan bahwa untuk sementara Kemenkes dan Bepom merilis dan mengimpau untuk tidak menggunakan obat sirup yang mengandung ditilan gelikol dan etilan gelikol. Jadi sebetulnya gagal ginjal akut progresif penyebabnya belum pasti. Namun kan tetap kita berusaha apa penyebab daripada penyakit tersebut. Salah satunya diteliti obat oleh Balaikol. Nah obat yang mengandung etilgizeral tadi itulah yang tidak boleh digunakan. Jadi penyebabnya ya banyak mungkin faktor penyebabnya. Kalau anak yang ditubung kopi itu sendiri memang ada ruaya ginjal sebelum sirupnya atau dimana? Ya itu kan, itu tadi diteliti penyebabnya dia pernah makan obat gitu. Alamat kedua itu dimana? Alamatnya ada di kebun kopi, satu lagi di rebuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!